Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sedang berada di Masjid Uwin Alauddin Makassar. Baru aja selesai melaksanakan sholat jumat. Dalam sholat jumat itu ada rukun khutbah yang disebut dengan ajakan taqwa. Taqwa itu artinya melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah SWT. Nah diantara larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah tidak boleh saling ngolok. Janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain karena boleh jadi orang yang diolok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-ngolok. Allah SWT menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka yang punya kelebihan, jangan ngolok yang punya kekurangan. Apalagi orang yang punya kekurangan, jangan ngolok orang yang memang Allah berikan kelebihan. Kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya membuat kita itu saling membantu, saling tolong-menolong, saling menghargai dan saling menghormati. Nah diantara ngolok yang biasa kita jumpa dalam kehidupan sehari-hari, kata Allah, Jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, kurus, kerempeng, bisang, hujan lapuk, enak dari tuwe. Itu manggil dengan panggilan yang buruk. Nah seburuk-buruk panggilan adalah panggilan sesudah orang beriman. Apalagi ngolok fisik, Apalagi ngolok status sosial, Nah itu dilarang oleh Allah SWT. Hendaknya kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan, menjadikan kita hamba yang saling menghormati, menghargai dan saling membantu. Yang kaya, bantu yang miskin, yang punya jabatan, mewenang, menolong yang lemah, kemudian yang alim, bantu yang awam. Begitu maksud dan Allah menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan di ayat lain disebutkan, supaya kita saling mengenal satu sama yang lain. Kalau nak ngolok, kadang-kadang kita ayat membuat orang tersinggung. Kalau dah tersinggung orang, buruk madahkan pungah. Padahal sebenarnya tidak ngolok. Makanya kata Allah, Siapa yang akan bertobat dari perbuatan mengolok-ngolok, sesungguhnya dialah termasuk orang yang saling. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.